Heeey! Lesti sampai menangis saat pengasuh Abang Fatih minta berhenti jadi suster putra sematawayangnya. Sebagaimana yang diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali menjadi sorotan publik setelah video pengasuh Bang Fatih diomeli oleh sang menir viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, kala itu menir Rizky Bilar dan Lesti Kejora memergoki pengasuh Bang Fatih membuka kantong plastik berisi buah milik Francisca Mary, menir Rizky Bilar. Diduga hal itu terjadi ketika mereka sedang liburan ke Thailand. Dalam video yang dibagikan kembali oleh kanal Youtube Sumber, Infor, Mary tampak menghampiri pengasuh Bang Fatih yang sedang duduk dan membuka plastik berisi buah tersebut. Melihat hal itu, Mary langsung menegur keras pengasuh Bang Fatih. Sang menir mengatakan bahwa pengasuh Bang Fatih tidak izin saat membuka kantong plastik miliknya. Ini buah aku, main ambil-ambil aja gak izin, kata Mary tegas, mendapat teguran seperti itu, pengasuh Bang Fatih lantas menutup kembali kantong plastik tersebut. Namun, sang pengasuh berdalih bahwa ia membuka kantong plastik itu untuk memberikan buahnya kepada Bang Fatih yang sedang berada di stroller. Kasihan, biar ada pegangan, balas pengasuh tersebut. Tetapi, tak ada tanggapan dari Mary setelah mendengar pembelaan dari sang pengasuh. Ia justru mengarahkan kamera ke arah Bang Fatih dan Rizky Bilar serta Lesti Kejora yang sedang berbincang dengan pedagang di salah satu tenan. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang meminta Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk lebih selektif dalam memilih teman. Seperti ini pantas kau dibikin video. Semoga rejekimu berlimpah sus. Semoga Bilar dan Lesti pintar-pintar memilih teman. Tulis akun Mama Selfie. Lesti Bilar, pilih-pilih dalam berteman ya. Lihat yang tulus. Kalau dia tulus pasti baik sama susnya Bang Fatih. Pasti peduli sama orang sekitar kalian. Komentar Lala Silva. Semoga dari video ini Bilar dan Lesti belajar, mana yang tulus dan mana yang modus, sahut putri Diana Dewi. Sebelumnya, tingkah lucu putra pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar di sekolahan terekam. Iya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Bang Fatih kembali mencuri perhatian. Kali ini saat Bang Fatih belajar di sekolahan bersama guru dan teman-teman sebayanya. Diketahui, Bang Fatih kini bersekolah di Mikitimin Sprescol, Jakarta. Bang Fatih satu sekolahan dengan Gusli Maraceli Ali Syakib, putri cantik pasangan Ali Syakib dan Marine Wiherm. Bang Fatih masuk di kelas toddler yaitu kelas khusus balita yang berusia 1-3 tahun. Lesti dan Bilar sempat mengantar Bang Fatih di hari pertamanya sekolah. Dalam instastories tersebut, terlihat ia merekam aktivitas Bang Fatih sedang belajar di ruangan. Dalam video tersebut, Bang Fatih tampak memegang sepucu kertas kuning seperti replika surat. Kertas tersebut sama dengan kertas yang dipegang oleh anak-anak lain. Para siswa diminta memasukkan kertasnya masing-masing ke dalam kantong kuning bergambar email. Mereka tampak riang gembira menikmati momen belajar tersebut sambil bernyanyi.